Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Cara Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawatsa menangani pandemi COVID-19 patut diacui jempol. Inovasi kampung tangguh dengan menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat dengan bergotong royong dalam penanganan COVID-19 turut pendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Bahkan program tersebut jadi percontohan nasional. Pandemi COVID-19 tak membuat Provinsi Jawa Timur berhenti berinovasi. Justru inovasi terus bermunculan sebagai wujud pelayanan pada masyarakat. Di sinilah sosok sang Gubernur Kofifa Indar Parawansa memainkan peranan penting. Gubernur Kofifa dinilai kreatif dalam mendorong pemerintahan yang inovatif, terutama dalam menangani pandemi COVID-19. Sejumlah inovasi meredam COVID-19 dilakukan Gubernur Kofifa. Di antaranya jatim tanggap COVID-19, kampung tangguh, refocusing anggaran, membangkitkan UMKM hingga pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDES. Berbagai upaya ini diikuti dengan sinergi dari Tim Nakes, Forkopimda, dan jajaran TNI Polri. Kofifa bersama jajaran memiliki skala prioritas untuk menangani pandemi. Ada program yang digenjot dan bisa dilaksanakan secara beriringan. Kofifa menerapkan istilah kolaborasi dan nyekrup, atau kerjasama yang saling menguatkan antar lembaga di Jawa Timur pada setiap kegiatan di lapangan. Jatim tanggap COVID-19. Inovasi yang dilakukan Gubernur Kofifa itu dinilai telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat, utamanya pada bidang kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Jawa Timur ini adalah salah satu provinsi yang berhasil. Berhasil itu dalam arti apa? Melalui asesmen situasi yang delapan indikator, tiga indikator untuk transmisi komunitas, tiga indikator untuk kapasitas respon, dan dua indikator vaksinasi, ini semua sudah memadai untuk Jawa Timur. Strategi lain dari Pemprov Jatim menangani pandemi COVID-19 yaitu lewat Kampung Tangguh. Inovasi untuk menciptakan satuan terkecil berbasis partisipasi masyarakat yang mampu bergotong royong dalam penanganan COVID-19. Inovasi dengan konsep Kampung Tangguh di wilayah Jawa Timur itu mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Bahkan program tersebut jadi percontohan nasional. Tak hanya pencegahan, tapi juga penanganan hingga edukasi kemasyarakat dalam menghadapi pandemi. Kampung Tangguh pun dinilai mampu memutus mata rantai penularan COVID-19. Karena itu, pembentukan Kampung Tangguh terus digalakan di berbagai daerah di Jawa Timur. Turunnya angka COVID-19 di Jawa Timur turut disebabkan beberapa faktor, diantaranya percepatan vaksinasi yang baik di sejumlah wilayah, dan juga kekebalan yang sudah terbentuk di masyarakat yang tanpa disadari sudah terinfeksi COVID-19 di masa awal pandemi. Tapi secara umum ya, Jawa Timur berhasil hari-hari ini. Jadi pantas kalau Bu Gubernur sekarang mendapatkan apresiasi dan mendapatkan penghargaan gitu. Tapi ingat loh ya, untuk yang transmisi komunitas itu ada campur tangan alam. Gitu ya, campur tangan alam. Tapi yang dua, yang kebesar respon dan vaksinasi, betul-betul ini adalah usaha pemerintah dan masyarakat gitu. Tak hanya urusan kesehatan, Gubernur Kofifa juga mengurusi persoalan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi. Penyiapan anggaran dilakukan se-efektif mungkin untuk menyelamatkan UMKM dan kebutuhan sosial masyarakat. Sektor pariwisata, perhotelan, dan transportasi terpukul paling keras. Kunjungan wisata dan mobilisasi masyarakat yang berkurang mengakibatkan bisnis di tiga sektor tersebut lesu. Pemprov Jawa Timur mengambil langkah taktis untuk menyikapi fenomena itu. Hal ini membuat Gubernur Kofifa membuat robosan demi menghidupkan kembali UMKM di Jawa Timur. Momentum Jatim Fair Hybrid 2021 menjadi landasan bagi UMKM Jawa Timur untuk bangkit kembali di tengah masa pandemi COVID-19. Jatim Fair juga menjadi bagian dari dukungan kepada para pelaku usaha di Jawa Timur terutama UMKM, dengan memberikan fasilitas untuk mempromosikan produk-produk unggulannya. Selain itu, mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pemasaran, dan pada akhirnya dapat menjadi alternatif percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur. Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur ini juga melakukan refocusing anggaran. Sebagian besar anggaran difokuskan pada penanganan COVID-19, tapi tidak melupakan rencana besar pembangunan yang sudah disusun. Banyak program yang dikuatkan Kofifah bersama jajarannya di masa pandemi COVID-19. Salah satunya, pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDES. Tanpa kerjasama dari hulu milir dan dari pusat sampai ke desa, ini nggak bisa kita maksimalkan. Support dari pemerintah pusat luar biasa, kekompakan dari Forkopimda Provinsi juga luar biasa, Bupati, Wali Kota, dan Forkopimda Kapaten Kota juga nyekrup semua, sampai dengan camat dan desa. Ini yang saya lihat sebagai sosial capital yang luar biasa yang dimiliki oleh Jawa Timur. Saya rasa partisipasi masyarakat Jawa Timur luar biasa, itu adalah sebuah modal bagi kita untuk bisa terus bergerak maju dan melompat lebih jauh lagi, karena kemajuan-kemajuan itu memang membutuhkan sinaritas dari seluruh elemen stakeholders yang ada di Jawa Timur. Usaha Kofifah dalam membangun Jawa Timur di tengah penyebaran virus tentunya patut diapresiasi. Tak heran, mantan Menteri Sosial ini dianugerahi People of the Year 2021 oleh Metro TV. Tak tanggung-tanggung, Kofifah unggul di tiga kategoris sekaligus, yaitu Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment and Education, serta kategori Best Governor for Electronic Governance and Digital Innovation. Namun, satu yang perlu diingat, penanganan COVID-19 tidak bergantung pada program pemerintah daerah saja, karena perlu dukungan penuh dari masyarakat agar Indonesia mampu bangkit dari pandemi. Tidak memiliki latar belakang kesehatan, bukan jadi halangan untuk Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menangani pandemi. Usai jadah kami akan hadirkan sepak terjangnya selama menjadi Menteri Kesehatan. Terima kasih telah menonton!